selamat menikmati selamat menikmati yang sangat penting yaitu masalah masalah keamanan kita menyimpan uang di rumah supaya tidak diambil oleh bangsa halus atau duyul dan semacamnya karena banyak sekali di masyarakat terutama di sekitar saya sendiri ini banyak orang yang sering kehilangan uangnya bahkan kemarin kemarin sudah tiga hari ini saya pergi ke rumah teman saya disana ada toko bangunan toko bangunan tapi setiap hari uangnya itu raib tapi tidak semuanya tapi hanya sedikit dihitung satu juta dimasukkan ke dalam kotak karena tidak diambil tinggal 900 atau 800 yang kemarin yang terbaru itu memasukkan uang 3 juta seratus karena ada keperluan selangkah beberapa saat ternyata diambil tinggal 2 juta sembilan ratus yang 200 hilang berakhirlah kemana terus akhirnya saya tanya jika kodak kamu dikasih kunci gembok atau tidak ternyata ada gemboknya dan gemboknya itu tidak rusak kodaknya tidak rusak sama sekali tetapi tetap akan tetapi kalau diambil manusia jelas itu kuncinya atau gemboknya itu akan rusak dan pintu kamarnya pun ditutup dikunci dari luar ternyata masih bisa hilang uangnya nah ini caranya caranya bangsa halus atau bangsa dujur mengambil uang kita itu melalui 2 cara yang cara yang pertama adalah mengambilnya itu lewat lewat sampelan sendiri lewat anda sendiri pada waktu anda menyimpan uang atau memasukkan uang anda baik ke dalam kodak ke dalam lemari atau mungkin ke dalam dompet anda itu barengan itu caranya yang pertama dan cara yang kedua adalah di saat anda di saat sambil mengambil uang entah itu dari dompet dari kodak dari lemari anda itu barengan juga mengambilnya bersamaan dengan anda mengambil uang sendiri golek barengan lewat joleng harari jadi seperti itu dan ini ada cara yang mudah sekali untuk menanggulangi itu supaya uang kita aman supaya mungkin sudah satu tahun yang lalu saya diundang orang Madura sana orang Madura sana setiap setiap minggu maksudnya setiap seminggu sekali itu pasti kehilangan uang entah itu 500 ribu atau 1 juta atau 800 ribu itu rutin terus saya tanya dia hanya telepon saya tanya itu ditaruh di mana karena ditaruh di lemari dan lemarinya itu terpunjuk rapat tidak ada yang rusak sama sekali kalau mungkin ada kunci duplikat mungkin ada tanda-tanda gemboknya itu agak rusak sedikit tapi ini tidak terus beberapa hari kemudian itu yang hilang itu malah kalungnya kalung yang berupa emas itu juga hilang dan ditaruh di dalam kodak kodaknya dikunci di lemarin lemarinya juga dikunci ternyata tetap hilang jadi selain uang juga ada kalung emasnya yang hilang jadi kalau seperti itu itu jiri-jiri bahwa benda Anda itu diambil oleh makhluk halus ini yang paling banter kalau di Jawa ini yang paling rame itu masalah duyul banyak sekali yang bercerita seperti itu ini ada namanya amalan khusus yang sangat mudah ini dibacakan dan selain dibacakan ini juga menambah amalan sampean dalam beribadah karena apa? karena amalan ini walaupun cuma satu kalimat itu pahalanya sangat luar biasa kata kata kanyang Nabi kalimat ini ringan diucapkan ya ringan diucapkan tapi berat ditimbang itu seperti itu nah jadi amalan ini sangat singkat semua orang yang selam pasti sudah mengerti sudah tahu tapi memang kegunaannya saja yang mungkin anda belum tahu seperti itu karena itu saya bagikan informasi ini supaya teman-teman saya teman-teman kita yang ada di Youtube dimanapun anda berada yang sering menyimpan uang mungkin biar uangnya aman silahkan dibaca kalimat ini supaya uang anda emas anda benar-benar aman karena walaupun sedikit kalau namanya kehilangan kita pasti merasa sedih itu kalau kehilangan beda kalau kita punya uang lalu ada orang meminta kita kasihkan itu di hati kita pasti merasa bahagia karena bisa menyumbang orang lain tapi kalau hilang walaupun cuma 100 ribu 50 ribu ini akan merasa kehilangan dan sedih walaupun cuma sedikit seperti itu nah lalu ini cara yang pertama pada saat anda menaruh uang yang menaruh uang entah itu di dompet entah itu di kodak di dalam lemari dan sebagainya atau menaruh emas pas pada waktu memegang uang anda memasukkan atau menyimpan uang itu saya akan baca bismillah bismillahirrahmanirrahim lalu saya akan meneruskan subhanallah walhamdulillah wala ilaha ilah wa allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha ilah wa allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha ilah wa allahu akbar la kawla wala kuwata ilah 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 kalau bisa kalau mungkin anda kuat kalau bisa samband membaca tiga kali itu membaca tiga kali itu kalau bisa dalam satu nafas umpamanya kita ambil nafas dalam dalam dulu lalu baca lalu kita tiupkan ke uang kita atau mas kita yang akan kita simpan lalu silahkan ditaruh tempat penyimpanan anda terus cara yang kedua cara yang kedua anda ya ketika mengambil uang mengambil uang yang sudah anda simpan entah nanti atau besok dan sebagainya itu samband bacakan lagi bismillahirrahmanirrahim subhanallah walhamdulillah wala ilah 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 lahu wala 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 lalu anda mengambil uang insyaallah ini sangat aman karena apa karena bacaan ini walaupun cuma apa namanya cuma pendek tapi kasihatnya memang luar biasa selain itu bisa menambah amalan kita bisa menambah pahala kita kita niati saja beribadah tapi jangan kita niati supaya duit kita aman kita tetap niatnya tetap ibadah biar ada nilai plusnya dalam ibadah kita saya kira untuk video kali ini tutorial apa-apa yang namanya kalau saya menambahkan informasi bukan tutorial informasi ini saya kira sudah cukup sekian saya kira mudah dan bisa dipraktekan silahkan anda dipraktekan di rumah masing-masing mungkin yang sedang jualan di pasar-pasar yang jualan di rumah mungkin toko bangunan entah itu warung dan sebagainya ini sangat rawan sekali kehilangan walaupun sedikit-sedikit mungkin kehilangan tidak terasa mungkin nanti kalau dihitung benar ada sedikit selisih keuangan anda mungkin hanya seperti itu tapi alangkah baiknya kalau memang uang anda itu benar-benar aman kalau dihitung kembali itu benar-benar sama persis dengan anda menyimpan uangnya kemarin atau tadi seperti itu cukup pemirsa youtube dimanapun anda berada bapak ibu sekalian saya akhir sekian semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati